Halo semuanya, kembali bersama saya Paul Sidi Dan di video kali ini, saya akan pergi menuju ke restoran Papua yang ada di Jakarta Mendengar kata Papua, apa sih yang ada di pikiran kalian? Pasti tidak jauh-jauh dari alamnya, tradisinya, dan pastinya makanannya Ya bisa dibilang, saya sudah lama tidak makan papeda ini Sudah berapa tahun itu sejak saya tinggalkan Papua dari 2014 Ya bisa dilihat apa yang saya pesan ini Ada papeda kecil, kuah asam gabus Papua Kangkung bunga papaya Pisang goreng yang ada sambalnya Sama ikan cantang bakar rica dan leci iced tea Oke jadi saya minta maaf dulu, ini saya dubbing saja ya Soalnya di tempatnya sangat noise sekali Sebenarnya karena saya malu juga sih Di depan saya ini ada beberapa orang juga yang lagi makan Nah untuk awalannya itu sebaiknya kalian kasih kuahnya dulu Habis itu kalian kasih papedanya Biar papedanya itu tidak lengket di piringnya Untuk tekstur papedanya sendiri itu licin-licin dan tidak selengket seperti yang kalian pikirkan Pasti kalian mikirnya lengketnya itu seperti lem Padahal tidak sih Kalau untuk ditelan, itu sangat mudah sekali Mungkin kalian lihat ekspresi saya itu kayak biasa aja Tapi sebenarnya enak sih Cuman ya kalau saya bikin ekspresi yang kayak bahagia atau senang itu Orang-orang nanti lihat saya punya muka ini Lucu sekali Ini orang kenapa ini senyum-senyum sendiri, bahagia sendiri Soalnya memang saya makan sendiri ini Saya syuting sendiri, saya atur semuanya sendiri Oh iya untuk di kuah asam gabus papuanya itu Di bawah ada kompor kecil Jadi dia tidak akan dingin Coba ini guys, pisang goreng campur sambal ini Rasanya manis-manis, pedas begitu Enak ini, kalau ntar coba Kalau kalian penasaran Kalian pesan aja papeda kecil sama kuah asam gabus papuanya Atau tidak kalian pesan pilihan ikan lainnya Soalnya ada berbagai macam ikan yang ada di sini Rasanya menurut saya mantep, enak Oh iya saya ada tips juga ini Kalau kalian pesan ikan bakarnya, itu kalian coba tanya dulu Kalian tanya ukuran ikannya dulu Karena besar kecil ikannya itu, harganya sudah beda lagi Oh iya kalau kalian makan ikan kuah asam gabus papuanya itu harus hati-hati Soalnya tulangnya itu lumayan banyak dan juga kecil-kecil Jadi ya makannya pelan-pelan, kecuali ikan cantang bakar ricanya ini Tulangnya ya lumayan, tapi ya tidak sebanyak ikan kuah kuningnya ini Ini untuk pertama kalinya sih saya mencoba papeda di luar Papua Kalau kalian penasaran sama papedanya, kalian pesan aja papeda kecil Itu sudah bisa untuk 3-4 orang lah ya Sama kuah asam gabus papua dan ya terserah sih kalian mau pesan ikan yang model macam bagaimana Nah ada beberapa pilihannya di situ Dan untuk tambahannya mungkin kalian bisa pesan kangkung bunga papaya itu yang saya pesan Tapi ada beberapa sayur lainnya juga sih Kalau untuk pisang goreng dan juga ikan bakarnya dan lain-lain itu Nanti kalian pilih aja sendiri soalnya ada beberapa makanan lainnya juga Dan bukan cuma masakan papua yang mereka sediakan Di situ juga ada masakan manado gitu Terima kasih telah menonton Oh ya sama di sini tuh ada beberapa aksesoris khas papua Yang bisa kalian pakai untuk foto-foto Di situ ada noken, ada tifa, ada koteka, ada hiasan kepala khas papua Dan ini adalah beberapa toko-toko papua yang pernah singgah dan makan di sini Yang saya lihat bukan cuma toko-toko papua Tapi juga ada beberapa toko-toko penting yang pernah datang ke sini Terima kasih telah menonton! Teksturnya memang kayak lem Tapi ya tidak lengket-lengket Gimana-gimana gitu lah Nanti coba sendiri saja lah Kalau penasaran Nah buat yang belum tahu papeda ini dibuat dari sagu Dan dari sumber yang saya dapat Tingginya kadar serat dalam sagu berperan sebagai prebiotik Menjaga mikroflora usus Meningkatkan kegebalan tubuh Dan mengurangi risiko terjadinya kanker usus Dan juga mengurangi risiko terjadinya kanker paru-paru Tempat ini ada di Jalan Batu Ceperaya Kebun Kelapa Nomor 73 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat Ya bisa dibilang ini pengganti karbonnya orang Papua sih Tapi kalau kalian berpikir kita disana makan papeda terus-menerus setiap hari Tidak Justru jarang Karena biasanya papeda itu dibuat Kalau ada acara-acara tertentu Atau mungkin kumpul keluarga dan lain-lain Begitulah Jadi tidak setiap hari Kita disana masih makan nasi Untuk di kuah asam gebus papuanya tersebut juga Di kuahnya itu ada rasa manis, asam dan Ya segar begitulah Ya ini saya lagi makan cantang bakar eca Ya rasanya pedas Tapi enak Tidak terlalu pedas bagi saya sih Tapi kan level kepedasan orang itu beda-beda ya Kalau kalian coba papeda tanpa ikan kuah kuning Wah itu rasanya tawar sih Jadi kalian harus makan dengan ikan kuah kuningnya Oke semuanya saya mau kasih tau satu hal Seharusnya menu yang saya pesan ini bisa untuk 3-4 orang Tapi disini saya makan sendiri sampai kenyang mampus Kalian lihat ini Wah sisanya lumayan banyak sih Tapi ini saya masih makan Halo semuanya saya sudah selesai makan di restoran Yokwa Danosentani di Batu Ceper Jakarta Rasanya itu mantap sekali Tapi sebelumnya saya minta maaf kalau videonya saya dubbing Soalnya ada situasi yang tidak memungkinkan pokoknya Kalau kalian suka kayak begini Coba komen di bawah dan juga Rekomendasi saya atau Kasih konsep video apa untuk Video-video berikutnya begitu Dan buat kalian semua Jangan lupa subscribe bagaimana orang tua kalian bangga kepada kalian Dan juga Kalian suka atau harus bilang apa? Kormat kakak Terima kasih telah menonton